Intro Detik News melaporkan hujan deras yang mengguyur wilayah Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah kerusakan. Ada tiga bencana yang melanda Padang Bukit Tinggi pasca hujan deras. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas PNPB Sutopo Purwonugroho menginformasikan peristiwa pertama akibat hujan deras yakni banjir bandang yang menyebabkan robohnya jembatan penghubung Padang Bukit Tinggi. Akibat jembatan roboh, arus selalu lintas terputus total. Sutopo menambahkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Selain jembatan roboh, hujan deras menyebabkan tanah longsor di Bukit Tambun, Tulang, Malibo, Anai, Nagari, Gugu, Ak, Kecamatan Kayu Tanam. Tanah longsor mengakibatkan badan jalan lintas Bukit Tinggi tertimbun tanah dan batang kayu. Selain itu, hujan deras di Padang Bukit Tinggi juga membuat debit air di air terjun lembah anai tinggi. Air terjun setinggi 35 meter itu membuat jalan terendam air. Teri tim Liputan Satli TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!